Litelkom 4 pada frekvensi 3721 Simbol write 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di satelit telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi hubungi Kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda Untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Nabi Allah Surah Tuhan juga mengatakan Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu Adenaha yang paling rendah Seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang uang riba dan bertobat? Salurkan untuk fakir miskin Melalui Baitumal Rubain Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari riba Dan gapailah ridonya Wa qurrabbi zidni ilma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd Saudaraku sekalian Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT yang kembali mempertemukan kita semua Di dalam rubrik Serambi Nabawi Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Mudah-mudahan kita istiqamah meniti jalan beliau Dan mudah-mudahan kelak Allah SWT mengizinkan kita semua Untuk mendapatkan syafaat Dari baginda Rasulullah Muhammad SAW Melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' Atau Matanul Gaya' Wat Takrib Yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Hussain Ibn Ahmad Al-Isfahani Rahimahullahu Ta'ala Di pertemuan yang lalu Ma'asirul Muslimin Sudah kita baca beberapa poin Terkait dengan apa yang disebut oleh beliau Dengan istilah Sunnah Hayat Sunnah Hayat Ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ada 15 Yang pertama adalah Yaitu mengangkat kedua tangan kita Ketika kita Takbiratul Ihram Itu satu Ketika kita hendak Ruku Ketika bangkit dari Ruku Dan Sheikh Majid Al-Hamawi Menambahkan Yang keempat Yaitu ketika bangkit dari Rokaat yang kedua Tashahud awal Kita bangkit dari tashahud awal Itulah empat kondisi Dimana kita mengangkat tangan Dalilnya sudah kita bacakan Di pertemuan yang lalu Yang selanjutnya adalah Meletakkan tangan kanan Di atas tangan kiri Ini pun sudah kita jelaskan Lalu setelah itu Attawajuhu Apa itu Attawajuhu Berdasarkan riwayat Imam Muslim ya Sebagaimana sudah kita baca Di pertemuan yang lalu Bahwasanya Rasulullah Alayhi Salatu Wasalam Apabila beliau Salat Beliau takbir Setelah beliau takbir Beliau membaca Wajah tuwajihia Lilladhi Fataras samawati wal ard Hanifan muslima Wama'ana minal Mushrikin Sampai akhir Hadis ini sahih Riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidhi An-Nasai Ibn Majah Dan yang lainnya Kemudian setelah itu Al-Istia'adah Sudah kita jelaskan bahwasanya Kenapa Al-Istia'adah Posisinya adalah setelah Attawajuh Atau doa iftitah Karena memang Istia'adah Dibacanya sebelum Membaca Ayat-ayat Al-Quran Dan iftitah Bukan ayat Al-Quran Tetapi Ayat Al-Quran Pertama yang kita baca Di dalam salat Adalah Membaca Surah Al-Fatihah Yang merupakan Bagian dari rukun salat Rasulullah Al-Fatihah Tidak sah salat Orang yang tidak Membaca Al-Fatihah Oleh karenanya Menurut Jumhurul Ulama Al-Fatihah Adalah rukun Salat Karena Al-Fatihah Ini bagian dari Al-Quran Maka Diperintahkan kita Atau disenahkan kita Beristia'adah Ya tentunya Berdasarkan firman Allah Subhanahu Apabila engkau Hendak membaca Al-Quran Maka Istia'adahlah Engkau Mintalah Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang selanjutnya Adalah Al-Jahru Fi Maudi'ih Di antara Apa namanya Yang kaitannya Dengan sunnah Hayat Hayat itu Bentuk Bagaimana kita Salat Adalah Al-Jahru Fi Maudi'ih Kita jahar Di tempat-tempatnya Karena ada Tempat dimana Kita menjaharkan Ada tempat dimana Kita mensirkan Di salat Zuhur Dan Asarsir Tetapi di salat Maghrib Isya Dan Subuh Kita jahar Begitupun di salat Jumat Begitupun salat Kusuf Dan Khusuf Salat Gerhana Misalnya Begitupun dalam Salat Istisqa Meminta hujan Itu pun Jahar Jadi jahar Di tempatnya Dan sir Di tempat yang lain Oleh karena Dikatakan Wal-israru Fi Maudi'ih Dan kita terkadang Mensirkan bacaan Di tempat Dimana Rasulullah Mengajarkan kita Membaca dengan sir Disini ada Riwayat Yang disampaikan Oleh Sheikh Majid Al-Hamawi Beliau berkata Berdasarkan hadis Berdasarkan hadis Dikatakan kepada Sahabat Nabi Khabbab Ibn Al-Arad Apa kata Dikatakan kepada Khabbab Bi'ayi syai'in Kuntum ta'rifuna Kira'atan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Zuhri Wal Asr Dari mana Kalian tahu Bahwa Nabi Membaca surat Membaca surah Ketika salat Zuhur Dan Asr Maka Khabbab Berkata Bi'tirobi Lihiyatihi Dari janggutnya Yang bergerak-gerak Tentunya Kalau sir Suara tidak terdengar Tetapi Kalau kita perhatikan Janggutnya Akan bergerak-gerak Karena ketika Beliau membaca Al-Fatiha Misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ini gerak-gerak Tentunya ya Janggutnya gerak-gerak Nah para sahabat Memperhatikan Di waktu Salat Zuhur Dan Asr Janggut Nabi Bergerak-gerak Ketika membaca Surah Di dalam Salat Lalu kemudian Yang selanjutnya Adalah At-Tamin Ini belum kita bahas Kemarin ya At-Tamin Apa itu At-Tamin Yaitu Mengucapkan Amin Itu pun disunnahkan Berdasarkan hadith Ya disebutkan Bahwa Rasulullah Alayhi Salatu Bersabda Iza Ammanal Imam Fa Aminu Apabila Imam Hendak Mengucapkan Amin Maka Ucapkanlah Amin Karena sesungguhnya Kata Rasulullah Siapa yang Ucapan Aminnya Berbarengan Dengan Aminnya Malaikat Ghafara Maka diampunilah Dosa-dosanya Yang telah Berlalu Kemudian setelah itu Ma'asirul muslimin Kira'atu surati Ba'dal fatihah Membaca surah Setelah Al-Fatihah Ini hukumnya Sunnah Ya Dan kita baca Apa yang mudah Bagi kita Walaupun Kalau kita ingat Apa yang pernah kita pelajari Dalam kitab Bulugul Maram Bahwasannya ada Ayat-ayat Atau surah-surah Yang biasa dibaca oleh Baginda Rasulullah S.A.W Di sholat maghrib Misalnya ya Beliau membaca Al-Kafirun Begitupun membaca At-Tin Di surah Di waktu Subuh Beliau membaca Kalau hari Jumat Membaca As-Sajdah Dan Qaf Itu ada Apa namanya Ayat-ayat Atau surat-surat Yang biasa dibaca oleh Baginda Rasulullah S.A.W Tetapi walaupun Misalnya Di antara kita Tidak memiliki Banyak hafalan Maka tidak masalah Membaca apa yang mudah Bagi kita Berdasarkan firman Allah Dalam Al-Quran Faqra'u ma tayassaramin Faqra'u ma tayassaramin Al-Quran Bacalah apa-apa yang mudah Daripada Surah yang ada Di dalam Al-Quran Dan ini hukumnya sunnah Hukumnya sunnah Posisinya adalah Setelah Patiha' Atau setelah Amin Langsung kita sambung Dengan membaca Surah Kemudian Ma'asirul muslimin Wa takbiratu Indal khafdi Warrafa' Dan kita membaca Takbir-takbir Ketika kita turun Atau naik Jadi setiap kali Kita turun Atau naik Kita membaca takbir Turun dalam pengertian Ruku misalnya Ya Berdiri dalam pengertian Bangkit dari sujud Atau hendak Apa namanya Hendak sujud lagi Naik lagi dari sujud Berdiri dari sujud Itu semua membaca apa? Membaca takbirat Oleh karenanya dikatakan Dalam riwayat Bahwasanya Karena Rasulullah S.A.W Yukabbiru Fikulli khabdin Waraf'in Nabi itu Takbir setiap kali Beliau naik Atau turun Dalam sholat ya Naik turun itu Adalah Takbiratul intiqal Takbirat Al-intiqal Yaitu Takbir-takbir Sebagai penanda Perubahan Posisi Jadi Sebagai pertanda Terjadinya Perubahan Posisi sholat Dari Berdiri Keruku Atau dari berdiri Ke sujud Sujud Keduduk Di antara dua Sujud Lalu sujud Lagi Itu disunahkan Kita Melakukan takbir Biasa disebut Dengan apa? Takbiratul intiqal Takbir-takbir Yang dibaca Sebagai alamat Intiqal Pergantian Atau perubahan Posisi Dalam Dalam sholat Dikatakan bahwa Rasulullah Yukabbiru Fikulli Khabdin Waraf'in Wa qiyamin Wa qu'udin Wa Abu Bakar Wa Umar Bahwa dahulu Rasulullah Mengucapkan takbir Ketika Naik Ketika turun Ketika Berliau Kiam Berdiri Dan ketika Beliau duduk Begitupun yang dilakukan Oleh Abu Bakar Dan Umar Radiyallahu ta'ala Anhumah Hadis ini diriwayatkan Oleh al-imam Abu Dawud At-Tirmidhi An-Nasai Dan Ibn Majah Dan lafaz hadis yang Barusan kita baca adalah Lafaznya imam At-Tirmidhi Rahimahullahu ta'ala Kemudian Di antara Sunnah hay'at Adalah Sami'allahu Liman hamidah Rabbana Walakal hamd Ini di antara Sunnah hay'at Ya Jadi membaca Ketika bangkit Dari ruku Sami'allahu Liman hamidah Rabbana Walakal hamd Hal ini Ma'asir al-Muslimin Berdasarkan hadis Abi Hurairah Radiyallahu ta'ala An Bahwasannya dahulu Baginda Rasulullah Alayhi salatu wassalam Beliau mengucapkan Sami'allahu Liman hamidah Hina Yarfak Salbahu Minar ruku Tatkala beliau Mengangkat tulang Punggungnya Dari ruku Summa yakulu Wahua Ka'im Kemudian ketika beliau telah tegak berdiri Beliau pun mengucapkan Rabbana Walakal hamd Rawahu As-Shaykhan Hadis ini sahih Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dan juga Imam Imam Muslim Jelas Ma'asir al-Muslimin ya Ini diantara Sunnah Hayat Begitupun At-tasbihu Firruku'i Was-sujud Bertasbih Ketika ruku Dan sujud Ini pun bagian dari Sunnatul Hayat Kalau ketika ruku Subhana Rabbiyal Azim Wabihamdi Ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la Wabihamdi Atau dalam Riwayat Subhana Allahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Gfirli Boleh juga dipakai Ini bagian dari Sunnah 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 Kaitannya dengan Bentuk ketika kita Sedang Sedang Salat Hal ini Ma'asir al-Muslimin Berdasarkan Riwayat Dari Hudhaifah Radiallahu Ta'ala'an Bahwasanya Beliau Salat Bersama Baginda Rasulullah Muhammad Alayhi Salatu Wassalam Maka Beliau Mendapatkan Baginda Rasulullah Ketika Ruku Berkata Subhana Rabbiyal Azim Subhana Rabbiyal Azim Dan Ketika Sujud Beliau Berkata Subhana Rabbiyal A'la Ini Kebiasaan Kebiasaan Baginda Rasulullah Muhammad Alayhi Salatu Wassalam Hadis ini Riwayat Imam Abu Dawud Tirmidhi An-Nasai Ibn Majah Dan Muslim Kecuali Imam Bukhari Beliau Beliau Tidak Meriwayatkan Hadis Hadis Ini Kemudian Ma'asir Al-Muslimin Dikatakan Al-Qadi Abi Sujah Rahimah Allah Ta'ala Begitupun Di antara Sunanul Hayat Adalah Meletakkan Kedua Tangan Di atas Kedua Betis Kita Dekat Dengan Lutut Filjulus Ketika Kita Duduk Misalnya Duduk Di antara Dua Sujud Atau Duduk Tashahud Awal Atau Duduk Tashahud Akhir Membentangkan Tangan Sebelah Kiri Jadi Diletakkan Di atas Pahak Seperti Ini Setelah Itu Dibentangkan Yang Kiri Dibentangkan Ada pun Yang Kanan Di Kepal Jadi Yang Kiri Dibentangkan Yang Kanan Dikepal Begini Illa Musab Bihah Kecuali Telunjuk Fa Innahu Yushiru Bihah Al Mutashahid Ya Bihah Mutashahidan Ya Kecuali Telunjuk Ya Telunjuk Ini kan Dikepal Semua Kecuali Telunjuk Begini Berarti Dalam Riwayat Dibuat Apa Namanya Seperti Angka Ini 53 Disebutkan Begini Jadi Dibuat Lingkaran Jadi Ada Dua Riwayat Ada Riwayat Dikepal Semua Sisakan Telunjuk Satu Dalam Riwayat Antara Apa Namanya Ini Jempol Dengan Jari Tengah Itu Dibuat Seperti Lingkaran Ini Ada Dua Riwayat Yang Diajarkan Oleh Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Berdasarkan Hadis Dikatakan Bahwa Subuh Rukaat Kedua Dan Tiga Kalau Maghrib Jelas Ma'asir Al-Muslimin Kemudian Kata beliau Wal-iftirosh Fi Jami'il Jalasat Dan Kita Duduknya Iftirosh Di Dalam Semua Duduk Solat Kecuali Di Rukaat Yang Terakhir Di Tashahud Akhir Duduknya Tawarrukh Jadi Di Semua Di Semua Bagian Dari Duduk Yang Ada Dalam Solat Iftirosh Kecuali Di Rukaat Yang Terakhir Di Rukaat Yang Terakhir Berarti Kalau Kita Tashahud Awal Iftirosh Apa Itu Iftirosh Yaitu Menegakkan Kaki Sebelah Kanan Kita Tegakkan Seperti Ini Kaki Sebelah Kanan Kita Kemudian Kita Duduk Di Atas Kaki Sebelah Kiri Itu Iftirosh Jadi Di Mazhab Imam Syafi'i Hukum Asanya Duduk Itu Iftirosh Kecuali Kalau Tashahud Akhir Itu Duduknya Tawar Ruk Kalau Tawar Ruk Tentunya Kaki Kiri Kaki Sebelah Kiri Dimasukkan Persis Di Bawah Kaki Sebelah Kanan Dan Kaki Sebelah Kanan Kita Ditegakkan Tentunya Kita Tau Apa Itu Iftirosh Apa Itu Tawar Tawar Ruk Hal Ini Berdasarkan Hadis Abi Hamid As-Saidi Radiyallahu Ta'ala Ketika Menceritakan Salatnya Baginda Rasulullah Dikatakan Hadisnya Cukup Ruk Ataini Jalasa Ala Rijli Hili Yusra Wa Nasab Yumna Bahwa Nabi Apabila Beliau Berada Di Ruka Yang Kedua Beliau Duduk Di Atas Kaki Sebelah Kiri Dan Beliau Menegakkan Kaki Sebelah Kanan Apabila Beliau Duduk Di Ruka Yang Terakhir Koddama Rijlahu Yusra Beliau Majukan Kaki Kirinya Maksudnya Di Bawah Kaki Kanan Jadi Kaki Kanan Tegak Kemudian Di bawahnya Kaki Kiri Sebagaimana Kita Lakukan Setiap Hari Di Ruka Yang Terakhir Kemudian Sunnah Yang Terakhir Adalah At-taslimatul At-taslimatul As-taniyah Salam Yang Kedua Itu Sunnah Salam Yang Kedua Itu Sun Sunnah Yang Wajib Salam Yang Pertama Ada pun Salam Yang Kedua Hukumnya Sun Sunnah Itu Beberapa Poin Yang Disampaikan Oleh Al-Qadi Abi Suja' Terkait Dengan Hayatuhah Khumsata Asyara Khaslatan Jadi Sunnah Sunnah Hayat Itu Ada Apa Namanya 15 Dari Mulai Mengangkat Tangan Kita Ulang Mengangkat Tangan Saat Saat Hendak Ruku Saat Bangkit Dari Ruku Dan Ditambahkan Satu Lagi Saat Bangun Dari Tasyahud Awal Itu Yang Pertama Yang Selanjutnya Adalah Meletakkan Tangan Kanan Di Atas Tangan Tangan Kiri Kemudian Membaca Iftithah Kemudian Isti'azah Kemudian Menjaharkan Dalam Beberapa Jenis Salat Mensirkan Di Jenis Yang Lain Lalu Membaca Amin Membaca Surat Setelah Al-Fatiha Ini pun Sunnah Kemudian Membaca Takbir Baik ketika Turun Atau Bangkit Membaca Samih Allahu Liman Hamidah Bertasbih Ketika Ruku Dan Sujud Meletakkan Tangan Kanan Di Atas Paha Sebelah Kanan Begitupun Tangan Kiri Di Atas Paha Sebelah Kiri Dengan Rincian Tangan Kanan Mengepal Kecuali Kecuali Terunjuk Tangan Kiri Terbuka Kemudian Setelah Itu Adalah Iftirosh Duduk Iftirosh Di Semua Kondisi Solat Duduk Tawarruq Di Rakaat Yang Terakhir Dan Bagian Yang Terakhir Adalah At-Taslimatu At-Thaniyah Kita Membaca Salam Yang Kedua Ada pun Salam Yang pertama Tentunya Hukumnya Wajib Disini Ada Poin Yang beliau Sampaikan Pasal Yang Baru Judulnya Adalah Fi Umurin Tukhalifu Fihal Mar'atu Ar-Rajula Fis Salah Perkara-perkara Dimana Wanita Berbeda Dengan Laki-Laki Dalam Hal Itu Jadi Di Dalam Salat Ada Beberapa Posisi Dimana Wanita Berbeda Dengan Laki-Laki Contohnya Disini Kata Beliau Wal Mar'atu Tukhalifu Ar-Rajula Fi Ar-Ba'ati Asya Wanita Menyelisihi Laki-Laki Di Dalam Empat Hal Ketika Salat Yang Pertama Ar-Rajulu Yujafi Mirfaqaihi Anjan Bayhi Laki-Laki Menjauhkan Sikutnya Dari Tulangnya Ketika Dia Ruku Dan Ketika Sujud Itu Tangannya Dijauhkan Seperti Ini Dalam Riwayat Sampai Terlihat Putihnya Ketiak Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Tapi Kalau Perempuan Tidak Perempuan Dirapatkan Didekatkan Kalau Laki-Laki Sikunya Dijauhkan Dari Rusuk Kanan Dan Rusuk Kiri Tapi Kalau Perempuan Malah Didekatkan Laki-laki Menjauhkan Bagian Perut Dari Pahanya Kalaupun Ada Perempuan Malah Mendekatkannya Begitupun Ketika Ruku Dan Sujud Kalau Laki-Laki Menjaharkan Mau Ada Perempuan Atau Laki-Laki Saja Menjaharkan Tapi Kalau Perempuan Kalau Ada Laki-Laki Mereka Memelankan Suaranya Kalau Laki-Laki Ingin Memperingatkan Sesuatu Di Dalam Salat Bertasbih Subhanallah Misalnya Harusnya Tashahud Imam Malah Bangkit Maka Laki-Laki Subhanallah Mengucapkan Tapi Kalau Perempuan Tasbih Bertepuk Sebagai Apa Mengingatkan Imam Dan Yang Perbedaan Yang keempat Adalah Auratuhum Baina Suratihi Warukbatihi Aurat Laki-Laki Antara Pusar Dan Lutut Ada Perempuan Ada Perempuan Auratnya Disebutkan Disini Ada Pun Aurat Perempuan Adalah Jami'u Badanil Hurroh Auratun Semua Bagian Wanita Semua Bagian Tubuh Wanita Yang Merdeka Adalah Aurat Ini harus Digaris Bawahi Yang Mengaku Bermazhab Imam Syafi'i Semua Bagian Tubuh Dari Wanita Adalah Auratun Fis Salah Di Dalam Salat Illa Wajah Dan Telapak Tangan Jadi Semuanya Adalah Aurat Kecuali Wajah Dan Kedua Telapak Tangan Jelas Ma'asir Al-Muslimin Itu Perbedaannya Jadi Ketika Laki-laki Membentangkan Tangannya Melebarkan Perempuan Merapatkannya Perutnya Laki-laki Dijauhkan Dari Paha Perempuan Cenderung Didekatkan Lalu Apa Namanya Laki-laki Menjaharkan Perempuan Mensirkan Apalagi Ada Laki-laki Kalau Laki-laki Itu Tadi Apa Yang Terakhir Tasbih Kalau Ingin Mengingatkan Imam Kalau Perempuan Tasbih Yaitu Bertepuk Begitupun Yang Membedakan Adalah Masalah Aurat Aurat Laki-laki Dan Perempuan Berbeda Di Dalam Salat Ini Barangkali Yang Bisa Kita Bahas Di Kesempatan Yang Pertama Ini Jangan Kemana-mana Karena Kita Akan Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai Jenis Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru Saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara Dunia Sedang Berduka Akibat Virus Corona Yang Merajalela Para Medis Sebagai Pasukan Garda Depan Sedang Berjuang Untuk Membantu Manusia Dari Keganasan Virus Yang Merenggut Nyawa Saatnya Semua Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan Berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Anda Kepada Para Pejuang Dan Masyarakat Yang Terdampak Corona Yayasan Mulia Robani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan Dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver Atau Decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 5359 Zaman Sekarang Mau cari kerja Susah Mau buka usaha Gak punya Keterampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu repot Untuk jadi pengusaha Di Maxindo Kita ada Bum Business Opportunity Maxindo Di sini Kita menyediakan Banyak paket usaha Seperti Kebab Ice Coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap Pembelian paket Bum Akan kami berikan Secara gratis Semua kelengkapan Yang mendukung Paket usaha Yang Anda Ininkan Untuk Melihat paket usaha Bum Lainnya Silahkan Kunjungi Di www.pengusahasukses.com Set me free And make me Sosis Sosis Oke Dapatkan segera Panduan praktis Membaca kitab Bahasa Arab Selangkah Demi selangkah Anda Akan belajar Untuk mahir Membaca kitab Bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab Raudyolohu Anhu Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena sesungguhnya Bahasa Arab itu Termasuk Bagian dari Agama Buku Dalilul Khori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan Bukunya Ikuti Bimbingannya Ikuti Bimbingan Belajar Bahasa Quran Setiap Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 Sentimeter Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemana Pun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Al-Sulat Tersenang Juga Mengatakan Ar-riba Isna Aw-salasun Was-sebu'una Baban Dosa riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa riba Adenaha Yang Paling Rendah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Ungriba Dan Bertaubat Salurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baitumal Rubai Dengan Cara Transfer Ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau Info Selengkapnya Hubungi 0813 29 69 5359 Bersihkanlah diri dari riba Dan gapailah ridonya Pemerintah Pemerintah Anggut Saatnya Saatnya 29 29 69 5359 Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan Dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver Atau Decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Alhamdulillah 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 Di Kesempatan Di kesempatan yang Pertama Sudah kita Bahas Beberapa Poin Terkait Dengan Sunanul Hayat Begitupun Kita sudah Bahas Tentang Perkara-perkara Dimana Wanita Menyelisihi Laki-laki Di dalam Salat Tadi ada Kaitannya Dengan Tangan Ketika Ruku Posisi Tangan Ketika Ruku Dan Sujud Lalu Posisi Perut Ketika Ruku Dan Sujud Lalu Bagaimana Laki-laki Mengingatkan Imam Dengan Cara Bertasbih Adapun Wanita Tasfiq Begitupun Kaitannya Dengan Aurat Itu Berbeda Antara Laki-laki Dengan Perempuan Di Kesempatan Yang kedua Ini Kita Mengundang Para Pemirsa Untuk Bergabung Bersama Kami Di Studio Dengan Dua Layanan Kami Telepon Dan Pesan Singkat Tentunya Di Nomor Yang Sudah Kami Tampilkan Di Layar Kaca Pemirsa Ada Ibu Ita Di Medan Coba Kita Angkat Assalamualaikum Baik Silahkan Ibu Begini Ustaz Apakah Kita Diperbolehkan Membaca Surah Wafatihah Sebanyak Banyaknya Di Dalam Keseharian Di Dalam Apa Ibu Dalam Sehari-hari Gitu Ustaz Apa Padilahnya Gitu Ustaz Baik Itu Saja Ibu Ada Satu Lagi Ustaz Iya Ibu Silahkan Zekat Mal Itu Ustaz Apakah Dia Boleh Dibayarkan Untuk Olah Anak Yang Tidak Mampu Dan Bayarnya Kalau Dia Duit Dalam Satu Tahun Itu Ustaz Apa Yang Dibayarkan Ibu Zekat Mal Yang Digunakan Untuk Bayaran Anak Apa Uang Apa Iya Anak Yang Gak Mampu Enggak Yang Yang Diberikan Uang Zakat Atau Uang Apa Uang Zakat Pertama Apa Hukumnya Kita Memperbanyak Membaca Surah Al-Fatihah Boleh Atau Tidak Tidak Masalah Tanpa Kita Membatasi Waktunya Tanpa Membatasi Jumlahnya Kita Perbanyak Membaca Surah Al-Fatihah Karena Dalam Banyak Riwayat Rasulullah Menyebutkan Fadilah Surah Al-Fatihah Di Antara Fadilah Yang Disebutkan Misalnya Oleh Ibnu Kafir Dalam Tafsir Beliau Bahwa Al-Fatihah Adalah Sebaik Baik Surah Di Dalam Al-Quran Rasulullah Berkata Bahwa Surah Al-Fatihah Adalah Sebaik Baik Surah Di Dalam Al-Quran Jadi Surah Yang Paling Mulia Di Dalam Al-Quran Itu Adalah Al-Fatihah Oleh Karena Dia Ditempatkan Di Bagian Yang Pertama Dia Adalah Ummul Kitab Dia Adalah Fatihah Al-Kitab Dia Adalah As-salah Dan Juga Dia Adalah Al-Ruqiyah Kata Baginda Rasulullah S.A.W Jadi Al-Fatihah Adalah Surah Yang Paling Mulia Maka Membacanya Terus Menerus Kita Ulang Sebagai Satu Wirid Misalnya Sebagai Satu Apa Kita Basahi Mulut Kita Dengan Al-Fatihah Tidak Masalah Tidak Ada Masalah Yang Yang Tidak Boleh Adalah Membatasi Misalnya Saya Rutin Membaca Seratus Kali Seribu Tidak Perlu Ditentukan Waktunya Jam Sekian Jam Sekian Tidak Perlu Baca Saja Kalau Ingin Dibaca Yang Kedua Dalam Riwayat Bahwasanya Al-Fatihah Adalah Dua Cahaya Al-Fatihah Salah Satu Dari Dua Cahaya Diriwayatkan Bahwa Satu Ketika Malaikat Jibril Ada Di Samping Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Kemudian Dari Bagian Langit Terlihat Pintu Yang Terbuka Maka Jibril S.A.W Berkata Itu adalah Pintu Langit Tidak Pernah Terbuka Sebelumnya Kecuali Untukmu Ya Rasulullah Maka Turunlah Dua Cahaya Dua Cahaya Tersebut Adalah Surah Al-Fatihah Dan Penutup Surah Al-Baqarah Yaitu Dalam Riwayat Diantara Fadilah Surah Al-Fatihah Adalah Hadis Huzayfah Dimana Beliau Dan Para Sahabat Melakukan Satu Perjalanan Lalu Ada Satu Kampung Dimana Mereka Istirahat Tapi Tidak Ada Yang Menjamu Sahabat Rasulullah Lalu Tiba-tiba Datang Seorang Dari Penduduk Di Negeri Tersebut Berkata Adakah Diantara Kalian Yang Biasa Merukiah Maka Sahabat Datang Untuk Merukiah Tokoh Masyarakat Di Negeri Tersebut Maka Sembuh Orang Ini Padahal Hanya Dibacakan Surah Al-Fatihah Maka Mereka Diberikan 30 Ekor Kambing Maka Mereka Kembali Ke Madinah Lalu Menanyakan Hal Itu Kepada Nabi Maka Nabi S.A.W. Berkata Dari Mana Kalian Tahu Bahwa Al-Fatihah Itu Adalah Al-Ruqiyah Al-Fatihah Itu Al-Ruqiyah Dia Adalah Rukiyah Secara Bahasa Jampi Dan Jampi Hukum Asalnya Tidak Boleh Kecuali Yang Berasal Dari Al-Quran Dan As-Sunnah Oleh Karenanya Melazimkannya Lalu Menjadikannya Sebagai Rukiyah Atau Sebagai Sesuatu Yang Terus Menerus Kita Baca Tidak Masalah Yang Penting Jangan Dibatasi Waktunya Jangan Dibatasi Jumlahnya Kaifiyat Atau Tata Caranya Tidak Perlu Kita Tentukan Baca 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 Berulang Tidak Tidak Masalah Boleh Tidak Zakat Mal Diberikan Kepada Seseorang Misalnya Orang Tua Kemudian Digunakan Untuk Membayar Uang Sekolah Tidak Masalah Yang Pasti Zakat Mal Itu Diberikan Kepada Mustahik Yaitu Orang Yang Berhak Itu Ada Di Surat Tawbah Ayat Yang Ke 60 Ada 8 Asnaf Atau 8 Golongan Yang Disebut Oleh Allah Dalam Al-Quran Mereka Adalah Mustahik Zakat Ya Mustahik Zakat Salah Satunya Adalah Misalnya Fakir Miskin Amil Orang Yang Apa Namanya Membebaskan Budak Yang Terlilit Hutang Dan Ibn Sabil Itu 8 Golongan Yang Allah Abadikan Allah Sebutkan Namanya Di Surat Ataubah Ayat Yang 60 Kita Berikan Kepada Salah Seorang Dari Mereka Misalnya Fakir Dan Miskin Lalu Orang Fakir Ini Digunakan Untuk Bayaran Sekolah Anak-anaknya Tidak Masalah Pertanyaan Dari Pesan Singkat Seseorang Imam Tidak Mau Diluruskan Arah Qiblat Yang Ditunjukkan Majlis Ulama Sedang Arah Qiblat Yang Sekarang Jauh Dari Arah Qiblat Kalau Memang Nyata Kesalahannya Jauh Menyimpang Maka Kita Tidak Boleh Bermakmum Di Belakang Orang Tersebut Karena Dia Dengan Sengaja Tidak Menghadap Qiblat Dan Harusnya Orang-orang Yang Cerdik Yang Pandai Di Desa Tersebut Harus Rapat Untuk Mengganti Imam Tersebut Bagaimana Imam Menyelisihi Misalnya Arah Qiblat Yang Benar Yang Telah Ditentukan Oleh Majlis Ulama Apa Dasarnya Sudah Kita Jangan Kalau Dia Memimpin Sholat Bagaimana Kita Sholat Di Belakang Orang Tersebut Jangan Jangan Sholat Di Belakang Orang Tersebut Kalau Jelas Dia Tidak Menghadap Ke Arah Qiblat Dan Kewajiban Sekali Lagi Masyarakat Tokoh Tokoh Masyarakat Untuk Menasehati Dengan Cara Yang Baik Atau Kalau Tidak Bisa Mengganti Imam Tersebut Dengan Yang Lain Allah Alhamdulillah Dan Bahkan Bisa Nanti Dihukum Keengganan Dia Menghadap Qiblat Nanti Bisa Dianggap Menyimpang Dari Akidah Atau Menyimpang Dalam Hal-hal Yang Mendasar Karena Para Ulama Sepakat Wajibnya Kita Istiqbalul Qiblah Berdasarkan Firman Allah Fawallu Fawalli Wajhaka Shatral Masjidil Haram Arahkan Wajah Muka Masjidil Haram Allah Alhamdulillah Ada Penelepon Yang Masuk Coba Kita Angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Rosmi Dari Pacitan Dari Pacitan Silahkan Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Silahkan Ibu Kami Mau Bertanya Baik Tentang Perbedaan Gerakan Sholat Di antara Wanita Dan Laki-laki Laki-laki Itu Tadi Kok saya Mohon maaf Kurang Kurang Paham Terus Yang kedua Di dalam Bulan Nulisah Ini Di dalam 10 hari Yang pertama Amalan-amalan Itu kan Sangat Baik Daripada Bulan-bulan Yang lainnya Terus Amalan-amalan Yang bagaimana Yang bisa Dilakukan Untuk Beramal Itu Itu saja Ibu Terima kasih Jawabannya Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Tadi sebenarnya Ketika kita membahas Perkara yang Wanita berbeda Dengan Laki-laki Kita singkat Kita tidak baca Karena Waktu tadi Tinggal Sekitar Beberapa Menit lagi Ya Karena kita Tidak baca Seluruhnya Tetapi Secara umum Wanita Berbeda Dengan Laki-laki Kata Kadi Abishuja Dalam Beberapa Hal Misalnya Ketika Sujud Laki-laki Ketika Sujud Sikunya Siku kan Ini Siku Itu Dijauhkan Dari rusuk Begini Ketika Sujud Dijauhkan Otomatis Ketiaknya Terbuka Terlihat Alih Karanya Dalam Riwayat Dibawakan Disini Oleh Beliau Bahwasanya Dahulu Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Salla Farroja Baina Yadaihi Beliau Apa Buka Kedua Tangannya Hatta Yabdu Bayadu Ibutuhi Sampai Terlihat Putih Ketiak Beliau Jadi Dibuka Pertanyaannya Apakah Perempuan Ketika Sujud Begini Juga Tentunya Tidak Perempuan Kata Beliau Dirapatkan Ditempelkan Ke rusuk Kalau Laki-laki Dijauhkan Siku Dari rusuk Nah Itu Satu Itu Satu Yang Kedua Wahyukillu Dikatakan Oleh Beliau Dan Seorang Laki-laki Mengangkat Batnahu Perutnya Perutnya Diangkat Mengangkat Perutnya Dari Pahanya Ketika Ruku Jadi Tidak Ditempel Begitu Tidak Dirapatkan Ke Apa Ke Paha Tetapi Diangkat Tegak Lurus Ya Dan Begitupun Ketika Sujud Perutnya Tidak Ditempel Artinya Agak Agak Tegak Berbeda Dengan Perempuan Ya Kalau Perempuan Dikatakan Wal Maratu Tadum Mubad Doha Ila Ba'din Ada pun Perempuan Wanita Muslimah Dia rapatkan Bagian-bagian Tubuhnya Baik ketika Dia ruku Ataupun Ketika Dia sujud Nah itu Jelas Ibu ya Ada pun Perbedaan Selanjutnya Ya Kaitannya Dengan Kalau ada Sesuatu Di dalam Salat Kalau Laki-laki Misalnya Imamnya Harusnya Tashahud Awal Malah Bangkit Laki-laki Mengucapkan Subhanallah Tapi Kalau Perempuan Begitu Begitu Mengingatkan Itu caranya Dalam Islam Wanita Mengingatkan Kesalahan Imam Dengan Bertepuk Begitu Ya Itu yang Ketiga Yang Keempat Adalah Kaitannya Dengan Yang Ketiga Mohon Maaf Kaitannya Dengan Jahar Kalau Perlaki-laki Mau ada Perempuan Jahar Saja Alhamdulillah Rabbil Alamin Jahar Tapi Kalau Perempuan Ada Laki-laki Enggak Bisa Alhamdulillah Pelan Itu Perbedaan Yang Ketiga Perbedaan Yang Keempat Adalah Masalah Aurat Kalau Laki-laki Auratnya Antara Pusar Dengan Lutut Kalau Perempuan Seluruh Tubuhnya Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Dalam Salat Jelas Ibu Itu Tadi Saya Ringkas Baik Yang Selanjutnya Masalah Tadi Zulhijjah Ini Sudah Sering Kita Singgung Hadis Tentang 10 Hari Pertama Di Bulan Zulhijjah Hadis Rasulullah Berkata Tidak Ada Hari-hari Dimana Amal Salih Sangat Dicintai Oleh Allah Melebihi 10 Hari Pertama Di Bulan Zulhijjah Oleh Karenanya Para Ulama Mengatakan 10 Hari Pertama Bulan Zulhijjah Adalah Hari-hari Terbaik Untuk Beribadah Apa Ibadah Yang Kita Lakukan Banyak Bisa Berupa Saum Bisa Berupa Kiraatul Quran Bisa Berupa Silaturahmi Bisa Berupa Birrul Walidain Bisa Berupa Sedekah Yang Pasti Perbanyak Tetapi Kalau Sudah Hari Id Lebaran Hajinya Tidak Ada Amalan Yang Lebih Dicintai Melebihi Berkurban Tidak Kita Puasa Hari Eropah Tanggal Sembilan Pahalanya Fadilahnya Diampuni Dengannya Dosa Setahun Yang Lalu Dan Setahun Yang Akan Datang Baik Ada Abu Naf'an Di Bogor Assalamualaikum Alhamdulillah Bagaimana Kabar Abu Naf'an Sehat Alhamdulillah Barakallah Allah Yubar Fik Silahkan Abu Dapat Baik Apa Namanya Tentang Masalah Doa Dalam Huku Atau Doa Dalam Sujid Nah Itu Anda Pernah Dengar Ada Penjelasan Apa Sohya Bagaimana Penjelasan Maksudnya Gini Kalau Kita Berdoa Dengan Kalimat Subhan Rupiah Allah Itu Seterusnya Dengan Subhan Rupiah Dalam Dalam Salat Tadi Jadi Tidak Dibanding Dengan Dengan Jikir Yang Lain Seperti Kayak Itu Nah Itu Yang Kedua Di Luar Solat Masalah Jikir Secara Mutlak Yang Pertama Untuk Akwat Kalau Akwat Sambil Menyusui Boleh Nggak Dia Berjikir Secara Mutlak Nah Atau Murakal Apa Murakal Al-Quran Sambil Dia Menyusui Seperti Kayak Gitu Juga Buat Yang Laki Laki Kalau Dia Lari Kecil Nah Dia Sambil Berjikir Gitu Boleh Nggak Baik Nah Mungkin Dajarkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullah Pertanyaan yang Pertama Doa Urruku Kaitannya dengan Doa Ruku Dan Doa Sujud Kalau Kita Sudah Pakai Subhanallah Tidak Boleh Pakai Yang Lain Tidak Seperti Itu Kalau Memang Doa Yang Diajarkan Nabi Sahih Maka Kita Memakai Semuanya Kadang Kita Baca Subhanallah Rabbi Al-A'la Kadang Kita Membaca Subhanallah Wabihamdika Rabbana Allahum Maghfirli Tidak Masalah Semuanya Sahih Dari Nabi Maka Tidak Masalah Kita Terkadang Membaca Subhanallah Rabbi Al-A'la Terkadang Subhanallah Terkadang Yang Lain Kita Membaca Subhanallah Rabbana Wabihamdika Allahum Maghfirli Karena Semuanya Sahih Bahkan Kata Para Ulama Hendaknya Kita Memakai Yang Ini Dan Yang Itu Tujuannya Apa Agar Kita Bisa Mengamalkan Semua Sunnah Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Ada Larangan Sama Sekali Dan Dalam Hadis Rasulullah Berkata Salatlah Kalian Sebagaimana Kalian Melihatku Salat Dan Diantara Yang Beliau Ajarkan Kepada Kita Jenis Jenis Doa Jenis Jenis Tasbih Begitupun Jenis Jenis Iftita Ada Iftita Subhanakallahumma Rabbana Watabarokasmuka Wata'ala Jadduka Wala Ilaha Ghairuka Ada Iftita Allahumma Baid Baini Ada Iftita Wajjah Wajhia Ada Allahumma Fatiras Samawati Wal Art Alimal Ghaybi Was Syahadah Ada Juga Doa Duduk Diantara Dua Sujud Itu Redaksinya Macem-macem Ada Rabbik Firli Rabbik Firli Rabbik Firli Ada Rabbik Firli Warhamni Wahdini Wa'afini Warzukni Ada Rabbik Firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Macem-macem Yang jadi ukuran Adalah Riwayatnya Kalau memang Sahih dari Nabi Sallallahu Alayhi Salam Ya kita Amalkan Bisa dibaca Misalnya Dalam kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Bani Rahimah Menyebutkan Banyak sekali Riwayat Iftithah Riwayat Ruku Riwayat Sujud Duduk Diantara Dua Sujud Dan lain Sebagainya Yang kedua Apakah Seorang Wanita Yang sedang Menyusui Boleh Berzikir Misalnya Tidak Masalah Tidak Masalah Ya Allah Engkau Tidak Menciptakan Alam Semesta Ini Sia Jadi Tidak Masalah Kecuali Kalau Kondisinya Junub Kondisinya Junub Bagi Laki-Laki Tidak Boleh Bagi Perempuan Juga Tidak Boleh Kecuali Kalau Kondisi Haid Kondisi Haid Dikecualikan Oleh Para Ulama Walaupun Terjadi Perdebatan Dalam Masalah Ini Tetapi Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Masalah Khusus Karena Panjangnya Waktu Haid Dalilnya Adalah Hadis Rasulullah Berkata Kepada Aisyah Lakukanlah Semua Yang Dilakukan Oleh Orang Haji Kecuali Tawab Dan Salat Yang Dilakukan Haji Membaca Quran Zikir Talbiah Dan Lain Sebagainya Oleh Karnanya Para Ulama Khilaf Apa Hukumnya Wanita Muroja' Al-Quran Ketika Haid Misalnya Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Boleh Sebagian Yang Lain Mengatakan Boleh Berdasarkan Hadis Yang Barusan Kita Kita Sampaikan Pertanyaan Nomor Dua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Umi Dari Padang Bertanya Bagaimana Hukumnya Bagi Seorang Anak Yang Tak Bayar Utang Pada Orang Tuanya Allah Al-Mis Suwab Ya Utang Diminta Ya Kalau Memang Dia Kesulitan Untuk Membayarnya Berikan Waktu Sampai Dia Lapang Itu Adalah Pahala Untuk Kita Dan Kalau Dia Tidak Mau Membayar Maka Dia Zalim Orang Kaya Yang Tidak Mau Bayar Hutang Zalim Ya Tetapi Anak Ya Tentunya Hendaknya Kita Apa Namanya Dibicarakan Dengan Cara Yang Baik Musyawarah Antara Keluarga Itu Lebih Baik Musyawarah Dan Seorang Anak Hendaknya Dia Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuanya Dia Menghindari Hal-hal Yang Mendatangkan Kemarahan Orang 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 Tuanya Hendaknya Dia Selalu Bersifat Santun Bersifat Baik Kepada Orang Orang Tuanya Kalau Tidak Diikhlaskan Oleh Orang Tua Ya Berbahaya Hutang Tetap Hutang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Tentang Mengusap Wajah Setelah Salam Apa Dianjurkan Oleh Imam Shafi'i Seperti Kunut Yang Saya Ketahui Tidak Kita Sudah Hampir Beres Ini Membahas Membahas Tentang Hayat Gerakan Bentuk Gerakan Dalam Salat Kita Tidak Menemukan Sampai Sekarang Kita Belum Menemukan Dan Saya Pernah Menyelesaikan Kitab Yang Lain Seperti Kitab Um Datus Salik Wa Datun Nasik Kita Tidak Menemukannya Sebatas Keterbatasan Ilmu Kita Kita Tidak Menemukannya Disini Hayat Yang Terakhir Adalah Membahas Tentang Posisi Duduk Lalu Membahas Tentang Salam Yang Kedua Setelah Itu Selesai Kadi Abi Suja Selesai Tidak Membahas Yang Lain Lalu Disini Pun Pembatal Pembatal Salat Tidak Juga Dibahas Sujud Sahwi Tidak Ada Yang Kita Ketahui Sebatas Keterbatasan Ilmu Kita Tidak Ada Walaupun Para Ulama Sekali Lagi Hilap Dalam Masalah Tersebut Tetapi Kita Tidak Mendapatkannya Di Dalam Kitab Matan Abi Abi Suja Allah Alhamdulillah Apakah Masih ada Pertanyaan Coba kita Lihat Dan kita Masih Menantikan Pertanyaan Yang Masuk Masih Ada Waktu Sekitar Lima Menit Sebelum Kita Mengakhiri Kebersamaan Kita Di Kesempatan Pagi Yang Berbahagia Ini Masih Membahas Apa Namanya Kaitan Dengan Hayat Sunnah Sunnah Hayat Atau Bentuk Yang Sunnah Dalam Salat Dan Kita Sudah Membahas Beberapa Poin Kaitan Dengan Perbedaan Antara Salat Laki-laki Dengan Perempuan Masih ada Pertanyaan Coba kita Baca Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa saja Bacaan Yang harus Dibaca Agar Terdengar Oleh Telinga Kita Ya Bacaan Surat Secara Khusus Surat Secara Khusus Misalnya Al-Fatihah Sir itu Bukan Bukan Dihati Sir itu Dibaca Tetapi Dengan Suara Yang Lirih Sekedar Terdengar Oleh Kita Ya Tetapi Kalau berjamaah Berhati-hati Jangan Sampai Suaranya Terlalu Tinggi Sampai Mengganggu Apa Imam Jangan Sampai Mengganggu Imam Berdasarkan Hadis Imam Muslim Kalau saya Tidak Salah Riwayatnya Rasulullah Bersabda Apakah Kalian Membaca Surat Di belakang Imam Kalian Maka Para Sahabat Berkata Betul Ya Rasulullah Maka Beliau Berkata Jangan Kalian Membaca Kecuali Al-Fatihah Allah Al-Fatihah Sepertinya Pertanyaannya Pun Sudah Habis Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Keikhlasan Dan Istiqamah Dalam menuntut ilmu Yang benar Semua datang Dari Allah Yang salah Datang Dari saya Sebagai manusia Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seiring dengan gagal orbit Satelit Palapa Maka Off pula Semua TV Yang ada di Bihamdika